Intro Solusi mereka adalah membunuh Yesus Kristus Seharusnya dengan membunuh Kristus mereka akan dapat menyelamatkan bangsa mereka Yesus telah menjadi terlalu kontroversial Dia telah mempertanyakan ajaran mereka ke tingkat yang jauh lebih besar daripada yang mereka inginkan Mereka tidak menyukai pandangannya tentang hari sabat Maka mereka memutuskan bahwa mereka akan menyingkirkannya Dan dengan cara ini mereka akan menyelamatkan bangsa mereka dari kehancuran dan kebinasaan Kita diberitahu dalam ayat 53 dari pasal yang sama Yohanes 11 Bahwa Sanhedrin pada saat itu beberapa bulan sebelum kematian Kristus Mengumumkan hukuman mati terhadap pembuat masalah ini Kita diberitahu disana dalam Yohanes 11 ayat 5 Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia Seharusnya untuk menyelamatkan bangsa mereka dari kehancuran Tetapi mereka memiliki masalah serius Yaitu bahwa sebagai lembaga keagamaan Sebagai gereja Mereka tidak dapat melaksanakan tujuan mereka Mereka tidak dapat benar-benar melaksanakan hukuman mati terhadap Kristus Karena sistem keagamaan tidak berwenang untuk menjalankan hukuman semacam itu Dan sebagai sebuah gereja Tangan mereka diikat bisa dikatakan begitu Dalam melaksanakan hukuman mati yang telah ditentukan Sanhedrin terhadap Yesus Jadi mereka membutuhkan bantuan negara Jadi dalam Matius pasal 27 ayat 1 sampai 2 Kita diberitahu bahwa setelah Sanhedrin bertemu dengan Kristus Mereka telah melakukan inkuisisi terhadap Kristus Semacam hal itu Yesus dibawa ke hadapan kekuasaan politik Matius pasal 27 ayat 1 sampai 2 mengatakan ini Ketika hari mulai siang semua imam kepala dan tua-tua Perhatikan bahwa mereka adalah para pemimpin agama Tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus Mereka membelenggu dia Lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus wali negeri itu Jadi dengan kata lain mereka mengatakan Sebagai gereja kami tidak bisa melaksanakan tujuan kami Kita tidak bisa mengeksekusi pembuat masalah ini Jadi kami perlu memohon kepada kekuatan negara untuk melaksanakan tujuan ini Hukuman mati terhadap orang ini Nah menarik untuk diingat bahwa Yesus dituduh menghasut melawan pemerintah Romawi Saya tidak tahu apakah Anda menyadarinya atau tidak Tetapi orang-orang Yahudi pergi ke hadapan Pilatus Kata mereka Pilatus orang ini berkata bahwa dia seorang raja Mereka tahu betul bahwa Yesus bukanlah raja yang mereka inginkan Agar Pilatus berpikir demikian Tetapi mereka berkata Orang ini katakan kalau dia seorang raja Dan jika dia adalah seorang raja Itu artinya dia adalah saingan kerajaan Romawi Dia adalah saingan Kaisar Maka Yesus dituduh menghasut yang menyebabkan pemberontakan terhadap pemerintah Romawi Meskipun Yesus telah mempertahankan pemisahan yang jelas antara gereja dan negara Bahkan dalam sebuah wawancara yang kita temukan dalam Yohanes 18 ayat 36 Yesus dengan jelas mengungkapkan pandangannya tentang hubungan yang seharusnya terjadi antara gereja dan negara Yohanes 18 ayat 36 kita diberitahu hal ini Yesus sedang berbicara kepada Pilatus Kerajaanku bukan dari dunia ini Jika kerajaanku dari dunia ini Pasti hamba-hambaku telah melawan Supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini Jelas Yesus tetap jauh dari pemerintahan pada zamannya Dia berkata Aku datang untuk menanamkan kerajaan rohani Aku datang untuk membangun gerejaku di atas batu karang Aku tidak datang untuk ikut campur atau mengganggu sistem politik Sangat-sangat jelas Yesus meluruskannya Namun orang-orang Yahudi ingin membuatnya terlihat seperti Yesus adalah bahaya bagi negara Bahwa ia adalah bahaya bagi takhta Kaisar Dan bahwa negara sebab itu harus menyingkirkan Kristus Karena ia mungkin menjadi risiko bagi pemerintah Romawi Sekarang apa yang dicontohkan Dari pandangan orang-orang Yahudi dan keinginan orang-orang Yahudi Adalah seorang pria yang ditemukan dalam judul pelajaran kita pagi ini Namanya adalah Barabas Di dalam Barabas terkumpul keinginan orang-orang Yahudi Dia sebenarnya mewakili apa yang orang Yahudi Apa yang diinginkan gereja pada masa itu Apa yang mereka inginkan Apa yang Barabas inginkan Sebenarnya Barabas ingin agar gereja mengambil alih negara Dan untuk membangun sebuah tatanan baru Dengan kata lain Dia ingin gereja memaksakan perayaan keagamaan Dia ingin gereja menjadi suatu teokrasi yang memerintah negara Kita diberitahu dalam Markus 15 ayat 7 Dan saya membaca dari versi King James Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan Dan Chowasimak bersama beberapa orang pemberontak lainnya Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan Kata pemberontakan itu berarti bahwa telah ada upaya untuk menggulingkan pemerintah Romawi di daerah itu Dengan kata lain Barabas bersalah atas hasutan terhadap pemerintah Romawi bukan Kristus Kristus berkata kerajaanku bukan dari dunia ini Tetapi Barabas ingin menjadikan kerajaan Allah sebagai kerajaan dunia ini Alan White memberikan pernyataan menarik tentang Barabas Dia memberikan beberapa detail Dalam buku Desire of Ages halaman 733 Beginilah bunyinya Penguasa Roma pada saat ini memegang seorang tahanan bernama Barabas Yang sudah dijatuhi hukuman mati Orang ini telah mengaku sebagai Mesias Yang mengaku dengarkan baik-baik Ia mengakui kekuasaan untuk mendirikan suatu sistem pemerintahan yang berbeda Untuk memperbaiki keadaan dunia Suatu tatanan baru untuk memperbaiki keadaan dunia Dan itu adalah dengan mengambil alih kendali kekuasaan sipil Alan White melanjutkan Di bawah penipuan setan Ia mengakui bahwa apa saja dapat diperolehnya dengan pencurian dan perampokan adalah miliknya Jadi dia seorang pelanggar hukum Dia seorang pencuri Dan dia seorang pembunuh berdasarkan ini Ia telah melakukan perkara-perkara yang ajaib dengan perantaraan setan Ia telah memperoleh para pengikutnya dari antara orang banyak Dan telah mengadakan hasutan melawan pemerintahan Roma Di bawah samaran agama yang penuh semangat Sungguh menarik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.